Intro Pemirsa UGTV masih dari sidang terbuka promosi doktor yang digelar Universitas Gunaderma Rabu 10 Maret 2021 Pada sesi yang ketiga, promo Vendus yang berusaha mempertahankan disertasinya adalah Gentry Cardo Manurung dengan judul disertasinya Determinasi Risk Based dan Early Warning System serta dampaknya terhadap profitabilitas pada perusahaan asuransi umum TBK di Indonesia Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Selamat siang kami sampaikan kepada Bapak yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Penguji Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera buat kita semua Saya akan mempresentasikan disertasi saya yang berbeda judul Determinan Risk Based Capital dan Early Warning System serta dampaknya terhadap profitabilitas pada perusahaan asuransi umum terbuka di Indonesia Perkenalkan nama saya Gentry Cardo Manurung dengan NIM 99118505 Sebagai promotor, Ibu Profesor Dr. Dharma Tintri Ediraras SE AKMBSIE dan sebagai co-promotor Bapak Dr. Rerpol Insinyur Sudaryanto MSC Sebagai latar belakang dapat kami sampaikan fenomena yang ada yaitu Kesehatan keuangan dan profitabilitas merupakan tolak ukur yang penting dalam mengukur keberlangsungan suatu perusahaan Apakah suatu perusahaan dengan kesehatan keuangan yang baik juga akan menghasilkan profitabilitas yang baik Demikian pula sebaliknya Beberapa faktor internal seperti loss ratio, investment performance, dan total asset sangat mempengaruhi kesehatan keuangan dan nantinya juga akan berujung pada peningkatan profitabilitas Bukan hanya faktor internal, makroekonomi sebagai faktor eksternal juga berpengaruh terhadap profitabilitas Kemudian keterkaitan pertumbuhan indikator mikro dan makroekonomi yang meningkat Namun kinerja keuangan industri asuransi umum terbuka secara fluktuasi cenderung menurun Juga adanya model penilaian kesehatan keuangan perusahaan asuransi selain RBC yaitu EWS Hal ini adalah hal-hal yang menarik untuk dilakukan penelitian Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa model memuat variable exogen loss ratio, investment performance, dan total asset sebagai indikator mikro Dan gross domestic product, indeks harga konsumen, dan BI rate sebagai indikator makro Lalu RBC dan EWS sebagai variable terikat endogen kesehatan keuangan ROA dan ROE untuk proxy propiabilitas sebagai variable endogen Kebaruan dari desertasi ini adalah bahwa disini dikonversi Ukuran-ukuran EWS secara penuh yang terdiri dari 14 rasio Kedalam bentuk indeks untuk suatu perusahaan dapat dikategorikan sehat Yaitu apabila indeks EWS minimal sebesar 64,3% Atau memenuhi 9 dari 14 rasio pengukuran Tujuan penelitian dapat kami sampaikan yang pertama adalah Menganalisa pengaruh variable loss ratio, investment performance, dan total asset sebagai indikator mikro terhadap RBC Kemudian yang kedua menganalisa pengaruh variable GDP, indeks harga konsumen, dan BI rate Sebagai indikator makro terhadap RBC Yang ketiga adalah menganalisa indikator makro tadi terhadap EWS Yang keempat menganalisa pengaruh daripada indikator makro tadi terhadap EWS Yang kelima menganalisa pengaruh RBC dan EWS terhadap ROA Yang keenam menganalisa pengaruh RBC dan EWS terhadap ROE Kesimpulan dari penelitian ini dapat kami sampaikan sebagai berikut Yang pertama adalah loss ratio dan total asset berpengaruh meningkatkan kesehatan keuangan RBC Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi loss ratio dan semakin besar total asset perusahaan Asperansi umum terbuka di Indonesia Kesehatan keuangan khususnya solvabilitas menjadi lebih baik Hal ini tadi kami sudah sampaikan peningkatan loss ratio tidak sebesar peningkatan total asset Dan dengan adanya claim recovery yang meningkat Kesehatan keuangan tetap menjadi lebih baik Yang kedua gross domestic product berpengaruh menurunkan kesehatan keuangan RBC Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi gross domestic product tentu akan meningkatkan produksi premi Peningkatan produksi premi akan meningkatkan risiko asuransi Dalam hal ini cadangan teknis yang berpotensi menurunkan aset yang diperkenankan menurunkan kesehatan keuangan Yang ketiga investment performance berpengaruh meningkatkan kesehatan keuangan EWS Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kinerja investasi dapat memberikan informasi yang lebih dini Bahwa kesehatan keuangan perusahaan asuransi umum dan reasuransi terbuka menjadi lebih baik Yang keempat indikator makro GDPI AK dan WIR tidak berpengaruh terhadap EWS Hal ini menunjukkan bahwa kondisi faktor eksternal tidak dapat memberikan sinyal lebih dini Terhadap kesehatan keuangan perusahaan asuransi umum dan reasuransi terbuka di Indonesia Yang kelima RBC berpengaruh menurunkan ROA demikian juga terhadap ROE Dan EWS berpengaruh meningkatkan ROA demikian juga terhadap dengan ROE Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil tingkat solvabilitas dan semakin tinggi tingkat sistem peringatan dini Dapat memberikan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan lawa dengan mendayagunakan aset maupun mendayagunakan ekuitasnya Sebagai implikasi keterbatasan dan saran yang dapat kami sampaikan Implikasi penelitian ada implikasi empiris Variable indikator mikro dan makro ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap RBC dan EWS Secara parsial total aset berpengaruh terbesar terhadap RBC dan kinerja investasi berpengaruh terbesar terhadap EWS RBC dan EWS berpengaruh terhadap ROA dan ROE baik parsial maupun secara bersama-sama EWS berpengaruh positif relatif besar terhadap ROA dan ROE Implikasi teoritis dapat dikaitkan dengan gajian interdisiplin teknik informasi Atau inovasi yang diadopsi di industri asurasi umum Seperti sekarang misalnya terjadi revolusi industri 4,0 dan digitalisasi Kinerja atau kegiatan investasi dapat lebih mudah dan banyak produk-produk investasi Yang menawarkan hasil yang tinggi dan risiko yang tinggi Tentu harus didukung dengan sistem peringatan dini yang melakukan teknologi Kemudian implikasi manajeral atau pragmatis Sebagai alat pengawasan atau signaling kinerja asuradu dalam hal ini Investasi dapat dipakai otoritas jasa keuangan atau regulator Untuk mendalami atau mengawasi kinerja asuradu dalam hal ini Bagi manajerial atau bagi manajemen Dapat memakai hasil penelitian ini untuk fokus pada peningkatan Kesehatan keuangan dan juga profitabilitas dengan memperhatikan variable-variable internal tadi Sebagai saran untuk penelitian dapat kami sampaikan untuk dapat Memasukkan variable makro ini harga konsumen sektor asuransi Nilai tukar mata uang dan variable micro earning share atau dividend yield Harga pasar saham, return saham, nilai perusahaan sebagai faktor pasar ya Karena dia TBK misalnya Serta inovansi teknologi yang saat ini sedang terjadi di industri asuransi Yang kedua mengukur dan menganalisa pengaruh langsung dari indikator mikro ekonomi maupun makro ekonomi terhadap profitabilitas Yang ketiga populasi dapat dipakai untuk semua perusahaan asuransi dan reasuransi bukan hanya yang publik Mengenai panjang periode amatan dapat dimulai sebelum misalnya pada saat krisis 98 sampai dengan krisis COVID-19 Kemudian kepada regulator yang dapat mendisklose data RBC dan juga EWS jika nanti digunakan kepada publik Karena publik tentu berkepentingan untuk melihat hal tersebut Promofendus Jendrikardo Manurung yang dalam sidang terbuka promosi doktornya dipromotori oleh Prof. Dr. Dharmatintri Ediraras S.A.A.K.M.B.A.C.A. ini dinyatakan lulus dengan predikat kumlaut Saudara Promofendus dan saudara-saudara yang ada dalam ruang jum ini Berdasarkan berita acara sidang hasil ujian desertasi terbuka Dengan bangga saya umumkan bahwa saudara Jendrikardo Manurung dinyatakan lulus dengan predikat kumlaut Nama lengkap saudara sekarang menjadi Dr. Jendrikardo Manurung Terima kasih Wow luar biasa Ya baik pemirsa IGTV berakhir sudah Info Kampus untuk episode kali ini Saya Pipit Fitriah Dan saya Noviawan Rashid Ohotela beserta tim Info Kampus yang bertugas mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton!